Hehehe, dasar anak bodoh. Dibohongin gitu aja percaya. Nona, pacar kamu sudah selesai potong rambut? Apa? Pacar? Sepertinya aku kenal dengan suaramu. Apakah kamu putri? Iya bang, aku putri. Yang dulu pernah ngamen di sini. Jual pasti ku bisa berfoya-foya nih. Pokoknya ku harus menguras hartanya putri. Mami, apa yang terjadi Mami? Apa yang terjadi? Kok kamar putri berantakan gini Mami? Putri, tadi ada perampok putri. Tapi Mami dasang terlambat. Jadi Mami gak tahu deh apa barang yang dibawa oleh perampok itu. Maafin Mami ya putri. Maafin Mami. Gak bisa jagain rumahnya putri. Tenang Mami, tenang. Yang penting Mami gak apa-apa dan gak diapapain oleh perampok itu. Yang ada di berangkasnya putri itu hanya belian dan kartu ATM aja kok. Gak apa-apa. Yang penting Mami gak diapapain oleh perampok itu. Yaudah, nanti putri lapor polisi saja ya Mami. Eh, gak usah putri. Dulu Mami juga berurusan dengan polisi tapi malah tambah ribet. Gak usah dilaporin aja putri. Tetapi Mami yaudah deh kalau Mami maunya gitu sepertinya bakal jadi ribet deh kalau dilaporin ke polisi. Yaudah yang penting Mami gak apa-apa. Yaudah deh kayaknya putri harus cari penjaga rumah deh Mami. Supaya rumah ini terjaga dan Mami juga terjaga. Dan juga putri mau cari orang yang bantu-bantu buat masak, buat nyuci. Supaya Mami juga gak capek. Sebenernya Mami gak masalah. Kalau Mami suruh masak, suruh bantu-bantu kamu gak apa-apa. Tapi Mami kadang tuh pergi, kadang bosen di rumah. Jadi itu deh yang bikin rumah ini jadi gak aman. Tapi Mami ini buat kebaikan bersama. Jadi putri sekarang mau pergi dulu ya. Mau cari penjaga rumah dan juga mencari asisten rumah tangga. Supaya bisa buat bantu-bantu di rumah. Mami harus setuju ya. Yaudah sekarang putri pergi dulu ya Mami. Ini gak usah dirapiin biar nanti putri yang merapiin. Yaudah hati-hati ya putri. Sekali lagi maafin Mami gak bisa jaga rumah kamu. Iya Mami gak apa-apa namanya juga musibah. Yaudah putri berangkat dulu ya Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak bodoh. Dibohongin gitu aja percaya. Untung tadi ku cepet-cepet. Ngimpan berlian dan kartu ATM itu. Kelaci toilet. Hmm ini dia. Oh berlian. Ku udah gak sabar. Menjualmu. Karena ku pengen foya-foya. Kayaknya ini rumah putri. Loh itu dia si putri sendirian. Putri kamu kenapa? Kok kamu melamun? Eh ada Bang Robi. Rumahku kemalingan Bang Robi. Yang di rumah tuh Mami. Tapi untung Mami gak kenapa-kenapa sih. Mami telah datang. Mungkin Mami tadi abis pergi makan. Terus pulang tiba-tiba. Rumahnya putri udah berantakan gitu Bang Robi. Rumah kamu kemalingan? Apakah kamu sudah lapor polisi? Mami gak setuju kalau putri lapor polisi. Katanya nanti bikin ribet gitu. Yaudah deh yang penting Mami gak apa-apa. Sekarang kayaknya putri harus cari penjaga rumah dan juga ART deh Bang. Bang Robi bisa bantu gak? Gampang. Besok Bang Robi bantu carikan. Tapi kok aneh ya. Ibu tirimu gak ngebolehin lapor polisi? Kamu harus hati-hati ya putri dengan ibu tirimu. Bukan aku curi gay. Tapi kamu harus tetap puas pada. Iya Bang. Tapi kan Mami udah berubah. Gak jahat seperti dulu. Yaudah deh lupain hal itu. Yang penting sekarang putri mau kasih lihat studio musik yang ada di rumah putri yang setingin nih. Supaya nanti studio musiknya bisa berjalan. Studio musiknya bisa disewakan. Atau Bang Robi bisa membuka led musik. Yaudah ayo Bang ke rumahku. Nah ini Bang studio musiknya putri. Nah di pojok situ aku bikin ada satu tempat untuk melukis. Jadi jika Bang Robi gabut bisa melukis deh disitu. Ayo Bang kita masuk yuk. Ini dia studio musiknya putri. Nah ini alat-alatnya udah cukup belum nih Bang? Kalau belum cukup nanti putri lengkapin lagi. Menurutku ini sudah cukup. Jadi selain ada studio musik disini putri juga bikin mini cafe nih Bang. Nah ini dia mini cafe-nya. Jadi setelah nanti anak-anak selesai bermain musik bisa makan disini. Jadi kan dapetnya dobel. Oke nah Bang Robi juga boleh minap disini loh Bang. Di lantai atas. Ayo Bang aku akan tunjukin. Aku boleh minap di tempat ini? Tentu saja boleh Bang. Yaudah putri sudah siapin kamar di lantai atas. Ayo kita lantai atas yuk Bang. Nah ini adalah kamarnya Bang Robi. Disitu juga ada laptop, ada televisi. Bang Robi bisa pakai. Tolongnya anggap aja rumah sendiri. Putri udah percayain rumah ini ke Bang Robi. Jadi silahkan dikelola ya Bang. Karena aku gak bisa mengelola tiga tempat sekaligus. Yaudah sekarang putri mau ajak Bang Robi ke salon. Supaya rambutnya Bang Robi sedikit rapi gitu. Bang Robi mau kan ke salon? Ya saya mau. Maaf kalau aku belum sempet potong rambut. Halo sos. Bisa saya bantu? Paket lengkap potong rambut plus kostum. Bisa kan kak? Tentu saja bisa. Silahkan masuk. Ayo Bang masuk sana. Udah kesiapin dengan paket bajunya. Yaudah putri nunggu disini ya Bang. Nona, pacar kamu sudah selesai potong rambut. Sekarang jadi ganteng sekali. Apa? Pacar? Bukan itu temen aku Pak. Mana? Bang Robi? Bang Robi? Bang! Bang Robi! Bang Robi! Bang! Bang! 촬영 ey avec dok...? Bang! Terima kasih.